Halo semuanya, kembali lagi di Vox Danif dan kali ini gue bersama dengan Reza dari CVT Indonesia Hari ini dia lagi main ke kantor, memamerkan mobilnya Memamerkan mobil Karena menurut gue sih unik aja gitu ya, anak muda biasanya tuh kalau mobil Eropa tuh identik BMW Bener, kalau orang tua, om-om Mercy gitu misalnya Enggak juga sih, ada anak muda yang main Mercy juga Cuma biasanya tuh antara dua merek itu aja gitu kan Jarang lah ya Tapi ada yang bawa Audi Sampai lu waktu lagi servis, dia nyobrol ke bapak ya Oh iya, itu tuh ada cerita lucu tuh waktu gue servis Karena pas gue servis, pernah disampaikan bapak-bapak Dia pake Audi Iya om, berani banget anak muda pake Audi Nanti boncos lu servisnya, katanya gitu Untung dia Sultan, jadi gak apa-apa Lu lah Sultan gila Ini pas berangkat aja udah ada problem? Iya, pas berangkat, mau berangkat kesini, tiba-tiba mau masukin barang Pintu kanan belakang tuh tiba-tiba gak bisa dibuka Eh, pintu kiri belakang gak bisa dibuka Nah, ini kayaknya ini bakal... Dari luar, dari dalam semua gak bisa dibuka ya? Kira-kira ini cuma karena side-lock ya Tau-tau, both sides gak bisa dibuka Hah, gak tau lah biasa lah Itu katanya, Willy tadi kan ada disini Itu biasanya kena satu setengah juta Atau putulin pintu aja Iya, nanti mungkin akan kena satu setengah juta Oke, jadi kita akan bahas tentang bagaimana Reza pengalamannya sama Merah Audi Karena ini mobil sekarang harganya itu sangat menggiurkan loh Menggiurkan banget 2014 harganya sekitar 250 jutaan ya? Iya, 275 tadi kita cek ya Iya Jadi, selamat menikmati di video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Karena kita akan bahas Audi A4 Oke, jadi coba ceritanya sedikit Kenapa lo beli mobil ini dan gimana sih sejarahnya awalnya tuh? Gue kenapa suka mobil ini? Gue sebenernya emang orang yang suka desain-desainnya VW Group sih Kayak yang timeless-timeless gitu Gak suka tajam-tajam Memang suka Audi, VW itu suka banget emang Emang suka banget Dan liat, B8 ini kayak... Kayak Audi A4 yang lainnya tuh terlalu gede grillnya Ini masih yang agak cakep lah Iya, ini ganteng banget sih Masih ganteng sih gitu gue bilang Ganteng banget ini mobil Dan waktu itu 2016 itu emang ditawarin Suruh ngambil kayak unit bekas test drive-nya gitu deh dari Audi-nya Jadi harganya miring banget deh Waktu itu sekitar Rp 410 juta Dan udah dapet nih Rp 410 juta? Iya, Rp 410 juta waktu itu ya Jadi lumayan bargain banget menurut gue Gue udah dapet mobil Eropa dengan harga segitu Ya kondisi nggak baru sih waktu itu Kondisi kilometer di Rp 8 ribuan menuju Rp 9 ribu Tapi rawatan dealer pasti Iya, jadi kondisi masih oke banget waktu itu pake Oke banget nggak ada PR, no PR samsek Jadi... Yaudah tinggal pake Bener-bener nyaman lah gue sih Jadi lu di Rp 410 juta Padahal waktu itu 2016 harganya masih berapa tuh? Yang ini kan Rp 600 juta ya baru nih Rp 600 jutaan ya Rp 600 jutaan ya Rp 600 jutaan ya Rp 600 jutaan ya Kalau mungkin on the road Rp 700 ya Yang Quattro dia hampir 1M ya Quattro 1,2M Quattro 1,2M 1,2M Yaud banget ya Jadi waktu itu Dat, ada acara peluncuran yang Quattro ya Terus ngambil, nanya-nanya Eh dia nomorin yang unit ini aja Mau nggak ngabisin, kayaknya ngabisin stop sih kali Betulnya si bekas sih ya, bekas tapi bekas dealer kan Berarti ini yang 1800 cc ya Ya 1800 cc FWD Nah waktu itu juga Ini Wan, lucunya Yang tipe terendahnya Quattro itu Malah fiturnya kayak lebih nggak lengkap dibanding ini LED-nya tuh lebih jelek dibanding ini Kan jadi ada yang 600 Jadi yang baru, yang B9 Ada yang Quattro sama yang non-Quattro Yang non-Quattro itu, malah lampu LED-nya cuma 3 di sini Oh.. Ini yang bagus nih yang LED bar gitu kan Berarti ada downgrade-nya ya Iya, justru yang tipe non-Quattro yang baru Justru malah lebih jelek Udah gila-gila gua kurang terlalu suka Malah dapet lampu yang lebih biasa aja gitu Berarti lu pake mobil ini udah 4 tahun kurang lebih ya 4 tahun, ya Dari kilometer 8000, sekarang kilometer 40 ribu 40 ribu pas 40 ribu berapa? Something Tapi nggak 41 bukan? Belum di bawah, masih 40 ribu Oh oke, 40 ribuan ya Wah Ini mobil Enak sekali Gua berapa kali bawa Audi ini ya Itu mantep banget Maksudnya BMW 3-series 3-series benser kelas Kau udah naik ini Ini sih kayak Kayak beda ya Beda ya Memang underrated sih Pasawat Orang kalo udah bawa Audi A4 gitu ya Generasi ini gitu ya Lu bandingin sama F30 Atau mungkin Mercedes-Benz yang sekarang W205 gitu kan W205 baru Ya Beda Beda, lebih enak ini ya Kayaknya enak ini Empuk sih Mas nyetirnya Sharpness-nya Kualitas interiornya Itu beda Sekarang kita Masuk ke dalam yuk Kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut Sambil kita jalan Ini gua bawa aja nggak apa-apa? Ya bawa aja Ini gua masukin ya Jadi itu dia Belum pakai keyless Jadi starternya itu Kita pencet seperti itu Ini mobil udah Dari 14-6 tahun Tapi rasanya masih Modern ya Masih modern, masih Timeless sih Dan kursinya tuh enak banget Dan apa ya Rasanya tuh kayak Mobil itu kompak Tapi sebenernya lega Lega Kalo di generasinya dia Menurut gua dia paling lega Maksudnya kayak F30 sama W204 kan lawannya Dia paling lega sih menurut gua Gua udah ngerasain F30 sama W204 Belakangnya sih kerasa Lebih panjang gitu rasanya Dan juga buat kita nyetir itu ya Nih, setirnya tuh Teleskopnya tuh panjang banget Panjang banget Teleskopnya tuh panjang Tilt steeringnya juga lumayan Ini kalo dia pake virtual cockpit sih Lebih keren lagi sih Sayangnya memang yang generasi B8 belum ya Belum, belum ada Cuma yang virtual cockpit tuh kayak Wih, gila yang canggih gitu Maksudnya gua beberapa kali nemuin mobil Pake spirometer digital Tapi spirometer digitalnya Audi tuh kayak Audi VW itu luar biasa sih Terus material interiornya Ini bagus-bagus semua Nih, even kayak ini mobil udah agak lama ya Kan sekarang gua sering unit test Ya brand lawannya Gua ga berani nyebut Nah itu Ini ga terlalu keret-keret Kalo yang di sana tuh Mobil baru loh Even yang ada Gua kemarin sempet test yang harganya On the road nya 3M Gua giniin keret-keret yang bagian tengah sih Ini Sedangkan ini Maksudnya mobil udah Buat kualitnya solid banget ya Buat kualitnya solid banget Jujur Audi Top notch sih Ini untuk urusan ini Dan setirkas wayway ya Ininya tuh kurus Ledernya tuh Artikel ledernya tuh Enak banget gitu di pegang Jajetannya Iya Beda aja rasanya Beda-beda Kita pake naik parking brake Sama ini ya Lu pernah turun ininya ya Nah ini masalah juga Kemarin katanya ditanya Emang karena Kalo jarang dipake Itu justru Malah ini turun Gak tau kenapa Oke Katanya kalo mau jarang dipake Harus turun Tapi gua baca Katanya di jeep juga masalah kayak gitu Jadi kita harus sering nurunin kaca Misalnya setengah kaca Dikipasin Jadi mungkin dia harus kena angin Ngapain dikipasin Gak makanya gua juga bingung Makanya Mesin sedan gua jadi agak lebih sering pake Wan Dulu sama sekali hampir Gua jaga banget kilometernya Tapi sekarang Karena Mulai bermunculan macem-macem Gara gua gak pake Malah yaudah pake aja Soalnya mesinnya dia agak geter ya? Iya mesinnya agak geter Kayak tiga silinder ya? Iya Kenapa gini? Kenapa geter? Emang geter ya? Gak tau nih Mungkin bawaannya 1880 sih aman sih sebenernya Oke emang gini ya Kita jalan yuk Siap Terus Setelah lu meliharani mobil Apa aja sih kira-kira penyakitnya? Biaya servisnya? Radiator sih waktu itu Kena Mungkin karena kepanasan kali ya Jarang dipake Dan waktu itu Sekalinya gua pake Gua Main sama Anak mobil Ya biasalah Motor Iya morning run Ya panas lah Terus jadi kita Ya digedein Karena memang Ternyata memang Turbonya gak terbiasa sama Interfullernya atau radiator? Radiatornya Dia gak terbiasa sama Panasnya Indonesia Jadi lebih cepet Lebih cepet Overheat Overheat Untung waktu itu belum sampai Overheat sampai mobil mati Panas itu belum sampai sih Cuma gua udah ngeri kan Dan biaya bener Ya masih dekan Udah dekan banget Kayak gitu aja udah 9 juta Kayak gitu Lu ganti radiator 9 juta bang? 9 juta Oh Oke Terus Ya macem-macem sih Ini kayak Ini benerin kayak gini Ini kemarin Diberesnya 3 juta Dan ini masih turun lagi? Dan ini udah Iya Kalau udah jarang dipake lagi Pasti gitu lagi sih Oh Pasti Memang kata itu harus dikipasin katanya Kalau mau Biar dia stay Kalau gak salah emang Mungkin karena kepanasan gak dipake Kena AC gitu kali ya Dia jadi memuai Tergalemnya Naro di rumah ini Pake garasi Garasi Ada atepnya Ditutup Masih turun ya Masih turun Berarti bukan karena panas Penyebabnya Mungkin ke AC gak Kipas gak nyala gini kali ya So Solusinya katanya Memang gua baca Harus dikipasin Mungkin karena blower ini kan Nganyalah mobilnya Gua ngerti sih Mungkin Eropa itu Mobil Eropa dengan segala permasalahannya Iya betul sekali Itu dia Itu sih Mostly sih Gua sih baca di forum Katanya transmisinya Suka masalah Makanya that's why Gana sih yang B9 Udah gak pake yang ini lagi Udah gak Shiftronic Udah yang Dual Clutch Dual Clutch Transmission Gak CVT lagi ya Gak CVT lagi Terus Katanya transmisinya juga suka problem ya Iya Gua baca di forum Katanya emang yang Multitronic ini emang Sering bermasalah Yang CVT-nya ini CVT nih Basicnya CVT Namanya aja Penamanya agak lain Sesuai sama Channel lu ya Iya Jadi memang alasan gua bikin channel CVT Indonesia Emang karena gua waktu itu Pake ini Si Jason Partner gua pake Civic Turbo yang hatchback Oh Sama-sama Kita CVT ya Singkatan aja CVT kan Cars Videos and Talk Shows Nah jadi gitu lah Jadi pokoknya Ini katanya udah mulai ditinggalkan Karena banyak problem Tapi alhamdulillahnya Sih gua belum pernah kenapa-napa ya Jangan sampe kenapa-napa Jangan sampe Gua takut harganya udah berapa itu Jadi meskipun harga secondnya 2,5 Tapi kita dihenti banyak perasaan yang tidak Betul sekali Bener Memang sih Karena mungkin dia gak punya pabrik disini kali ya Wan Jadi gak bisa menyesuaikan sama kondisi Indonesia kali Gak juga sih Gak tau ya Gak juga ya Kalau menurut gua ya Karena emang dari awal desainnya mungkin buat negara 4 musim Jadi testingnya juga mungkin Testingnya disana Iya Biasanya tuh Mobil-mobil kayak gini yang udah pake turbo kan Maipik turbo nya jebol Banyak tuh Banyak juga Turbonya Dan itu gak cuma Audi doang sih Maksudnya Ya rata-rata Jerman Brands Itu masalah disitu Tapi kemarin ada mobil temen gua Partner juga di CVT Indonesia Mobil Jepang Turbonya jebol tuh kan Iya biasa Kenapa ini remnya dalem banget ya Emang gitu settingannya Settingannya dari sini gitu Bukan rusak Enggak Gue ngerem gak Kok udah sedalem ini gak ngerem-ngerem Emang kayak gitu sih dari awal Gua pertama kali pake ya Gak tau ya Apa emang bisa di setting Gua sisanya A4 Yang gua coba gak Gak gini remnya Yang 2000cc lu ya 2000cc Quattro Yang 9800 gue belum pernah coba Oh Quattro Yang baru berarti Oh iya deh yang lu bawa warna putih ya Yaitu mobilnya Audi Iya mobil Audi press car kan Oh itu emang enak gitu Yang baru ada dual clutch juga Tapi ini juga enak Iya Ini juga enak Ini udah pake Audi space frame kan Aluminium semua Aluminium semua Kalau nabrak ya lumayan Iya Gak bisa di ketok Tapi ringan Gak bisa di ketok Gak bisa Kayak ini Kayak carbon core nya BMW Iya Gak bisa sekali kena Udah habis Tapi carbon core nya kan cuma di tengah-tengah sini doang kan Kayak rangka-rangka Iya Tapi ini mobil sih luar biasa enak banget Suspensi nya enak Empuk ya kan Iya kan Ini tuh anjing Kain-kain ga ada bunyinya sama sekali Kedap banget ya Kedap banget tuh Hmm Luar biasa lah Gue juga Option gue juga beli ini ya lumayan lah Ya buat nampang dikit kan Dengan harga budget yang Bukan nampang dikit sih Nampang banget sih Nampang banyak ya Gak tau ya kalo liat W204 tuh rasanya udah tua Hmm Liat ini B8 walaupun ada B9 Tetep rasanya kayak keliatan masih update gitu Iya karena timeless desain nya Lu ngaku mobil 2020 juga Masih bisa Masih bisa, orang yang ngerti mobil ya Iya Apalagi karena jarang sih Wan Jadi orang gak terlalu ngikutin sama Desain-desain nya Audi ga sih Emang desain nya sih bagus ya Maksudnya Lu ke dalam aja Hmm Ya di luar dari push start stop engine button nya Yang masih begini gitu ya Hmm Keliatan masih futuristis gitu loh Iya Kayak mobil jaman sekarang Iya iya bener sih Kayak misalnya setir nya sih Desain setir nya masih oke Setir nya Kayak pemain warna spirometer Gak bagus ya Kalo F30 kan ember Jadi kayak keliatan tua kan Iya keliatan tua Ember tuh kan bikin Karena dulu memang modern Tapi karena warna ember tuh Bikin petua Ini putih dan merah tuh Emang sekarang banyak yang masih pake gitu Dan apa ya kalo Audi tuh antar model Misalnya keluar model baru Model lama tuh gak keliatan jadi kuno Iya bener-bener Iya kan Kalo mobil lain tuh ya Ketika sekarang G20 keluar F30 juga keliatan kuno banget Iya bener 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 Siapa lagi di jampingnya gitu Langsung keliatan ya Drastis Oh itu enggak Iya Cuma apa yang lo dapatkan tuh Yang dibayarkan tuh cukup banyak ya Iya bener sih Memang biaya untuk merawatnya Tinggi banget sih Iya Dibilang Enak muda pake Audi Gak salah Audi Iya itu cerita yang paling gak pernah gue lupa Iya gue aja Gue aja kaget lu Lu mau bawa mobil apa Audi Hah lu naik Audi lu serius lu Iya itu tuh gue sampe di Di ini Wan Kayak itu Satu setengah bulan Pake Service pertama Satu setengah bulan pake Dateng ke Audi Halim Itu om-om itu Out of nowhere Dateng Dan langsung cerita kayak gitu Aduh tuh Ini males gak sih Kayak What gue salah beli nih Salah beli nih gue Gak sih tapi gue emang Ya itu Gue bilang Beli memang untuk dinikmatin sih Bukan untuk Iya bener Sebenernya kan Bayar-bayar itu juga Part of nikmatin Art of Apa ya Art of Memiliki Art of owning Audi A4 itu Ya rawelnya Tapi jadi cerita kan Maksudnya Jadi kayak Bisa diceritain Memang Jadi bisa jadi konten nih Jadi bisa konten sama lu Iya jadi bisa Iya jadi konten Maksudnya jadi bisa diceritakan lah Tapi ya Somehow Kalo lu ke Eropa Atau ke Australia Temen gue gak ada yang pake Q5 gitu Reliable gak sih? Reliable Tapi kalo udah masuk Negara tropis Wah mulai Mulai Jadi emang Gak kuat panas kali ya Kayaknya gak kuat panas Iya Dan gue waktu pinjem Q5 itu ya Enak banget Enak banget Bener Luar biasa Dan bahkan ya Gue kalo misalnya kedepat service Jadi gue tuh Kalo misalnya ada parts yang memang agak lama Di BRS Gue kadang suka ke Ke ini Ke yang BK Quattro Omobi tuh pernah bikin tuh konten disitu tuh Nah disana tuh yang paling mangkrak banyak Adalah Q5 Padahal temen lu Q5 pake reliable ya Di OC ya Iya dan dia B2 lho Iya B2 kan Tapi di Indonesia paling problem itu Q5 Mana ya? Karena mesin 2000cc nya itu Katanya mesin 2000cc itu emang Kenapa di yang generasi B8 ini gak dipake lagi yang 2000cc Karena 2000cc yang Q5 itu Katanya paling bermasalah Hmm gitu Cerita-cerita lucunya ini Ya dulu gue tuh hampir di Tiguan loh Akhirnya beli Santa Fe Iya lah lebih aman kayaknya Iya Takut deh Wah lu udah nyoba nyetir Tiguan ya Enak kayak Lupa lah sama si Arfi Enak banget Apa lu punya si Arfi lagi kemarin ya Rasa kayak Audi tuh Lu bisa dapet kan dengan harga yang Sangat terjangkau Sangat terjangkau Bukan Tiguan baru ya Tiguan yang lama ya Iya Ketika ngeliat Tiguan yang baru keluar gitu Kayak gini Kok asik ya Iya Tapi dompetnya gak asik Gak asik ya Oh masa Sultan gak asik gimana tuh Gak asik lah Enggak tanda tangan aja Jangan lah Soalnya gak bisa disewain sayang Oh iya bener-bener Harus ada nilai bisnisnya Gak sih, gue nyari mobil tuh sebenernya Semakin kesini gue nyari yang Apa ya Kalau masih muda mungkin gue ngebengkel gitu masih ini Sekarang ngebengkel udah mulai nyita waktu juga gitu loh Nah itu bener Tuan Gue juga Kenapa apa Gue kemarin Pas awal-awal gue Mau jaga kilometer banget Kalau emang Rewel gak apa-apa Tapi Sekarang Shin sudah punya anak gue Mikir yaudah lah Sekarang seringin pake aja Daripada Ada masalah mulu Malah Make, bayar bensin Kilometer gue agak gondrong Tapi at least Ke bengkel yang costnya lebih tinggi gak Sering-sering Iya Itu yang Itu yang gue coba hindarin sih Yaudah coba pake aja Tambahin aja kilometer Terus bahkan pas pertama kali gue bikin Q&A itu kalo gak salah tahun berapa tahun yang lalu Itu masih 20 ribuan Ini baru Cepetnya ini Baru belakangan ini Karena gue sering pakein lagi Tapi lu pake tuh worth it kan? Worth it Kenyamanannya Dan irit loh ini mobil Dan cerita lucu tuh kayak Gue pernah kalau berhenti di Alphamart gitu Ada anak kecil yang gak terlalu ngerti mobilnya Yang penting ngeliatnya Audi gitu Apa, 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 apa Mobil Ironman Yes, literally Literally Itu apa ada mobil Ironman Itu gue langsung Padahal lu gak tau aja Sebenernya sekarang harganya udah se-Avanza Iya kan? Atau se-R3 lah at least Yang udah 250 jutaan ke atas kan Avanza masih 240 yang paling mahal Iya kan? Jadi maksudnya sebenernya masih Harganya masih oke Jadi gitu temen-temen Banyak yang bisa dibahas nih Dari yang memiliki mobil Eropa Entah gue sebenernya pengen juga Suatu saat Bisa punya kayak semacam Audi Atau VW gitu ya Ya mungkin nanti lah Ini kan mau masih ajak mobil project nih Setahun dua tahun lagi kita coba Setahun Oke setahun Bebas Begitu juga dong Harus dihitung juga Bener bener Keliatannya aja Padahal kan Kita beli mobil tuh Ada yang dijual banyak Cuman pas dijual itu Kita gak bikin video aja Dan kontenin ya Iya Orang tuh kayak kita di puncak doang Tapi gak tau Gimana Apa namanya Perjuangannya Perjuangannya Sedih-sedihnya Gak perlu tahu Sudah Itu aja mungkin video kita kali ini Buat temen-temen yang punya mobil Jerman Dan dipakai harian gitu ya Bisa komen di bawah seperti apa Rasa merawatnya gitu ya Apakah pengalamannya sama seperti Reza? Dan juga subscribe ke channel ini Channelnya CVT Indonesia Channel Reza Refer juga Iya Dan akun Instagramnya disini ya Nanti dimasukin yang dia Iya Saya Arda Hanif Sampai jumpa di vlog berikutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax